selamat jumpa kembali di channel belajarnesia sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan aplikasi inscape lebih tepatnya membuat banner warung seperti ini teman-teman atau banner makanan bolehlah seputar itu bagaimana cara membuatnya bagi yang mau filenya silahkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke sebelumnya teman-teman sebagai perhatian bahwa kita disini fokus untuk membuat layout nanti textnya kita akan percepat supaya tidak menguras kuota juga ya karena cara-caranya sudah dijelaskan di video sebelumnya nanti kita tinggal di komentar sejakannya itu mudah sekali oke kita langsung saja per langkah pertama kita setting dulu dengan display unit yaitu cm dan untuk unitnya juga sama cm selanjutnya kita ganti untuk lebar 30 cm dengan tinggi 10 cm kalau sudah untuk snapnya kita turunkan saja setelah itu di close seperti ini sudah jadi teman-teman sekarang tinggal kita buat sebuah rectangle tool untuk ukurannya kita bisa samakan yang tadi yaitu 30 ke 10 oke kalau sudah kita simpan di tengah di page ya ini orientasinya rata tengah vertikal dan horizontal kita duplikat dulu seperti biasa keduanya kita buat outline-nya dan ke map feel-nya kita hilangkan ya seperti itu oke kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita masukkan bahannya di sini bahannya ada dua yaitu ada splash untuk nanti style-nya dan di sini juga ada gambar untuk model-nya ini teman-teman tinggal di download saja yang menggunakan splash yang gratis kebetulan admin disini menggunakan splash dari salah satu penyedia foto yang gratis kalau tidak saya dari pixabay teman-teman bisa dicari saja yang lisensinya bisa digunakan kembali oke setelah itu teman-teman tinggal ditarik saja ke dalam yang tadi kita bisa menggunakan file import supaya lebih cepat saja kita drag oke sebelumnya di sini di bagian kotak banner tadi kita buat gradasinya kita masuk menu fill dan pilih disini ada gradasi outline-nya kita hilangkan ya perlu diketahui bahwa dari sini dari outline kita maaf dari gradasi kita bisa ubah disini jangan ke hitam jadi ke warna abu-abu oke seperti inilah kurang lebih ini kita bisa pindahkan atau bisa kita rotasikan caranya teman-teman di gayanya juga sama bisa menggunakan radial kita disini menggunakan untuk linear saja dan untuk mencuri warna teman-teman bisa di klik disini kita bisa menggunakan air dropper seperti itu atau kita juga bisa warnanya kita bisa memilih mode disini misalkan si warna yang ini klik dulu lalu kita pilih warna yang lain bisa seperti di CMYK seperti ini atau di HSL dan lain-lain seperti itulah silahkan teman-teman bisa explore sendiri sementara kita reset dulu menjadi warna hitam lalu kita pilih untuk fill dan pilih bentuk seperti ini oke kalau sudah teman-teman yang ini oke yang ini kita isi dengan putih dan yang ini kita isi dengan warna abu-abu ya kurang lebih seperti ini kita sorry kita turunkan untuk warnanya oke iya ini terlalu putih kita juga bisa menambahkan di klik di tengah seperti ini teman-teman untuk gradasinya nanti tinggal disesuaikan saja oke kalau sudah sekarang sekarang kita resep ya untuk gradasinya disini ada repeat ya maksud saya ada repeat kita klik saja sebelah kiri kita ganti maaf maksud saya kita warna putihnya kita tambahkan oke seperti ini dan selanjutnya kita buat modelnya model makanan yang tadi ya yang ini oke teman-teman setelah itu untuk splash yang kita buat ya maaf maksudnya untuk splash yang kita download kita ambil kita tracing dulu klik kanan lalu ada trace bitmap dan karena ini hanya warna hitam saja kita pilih auto trace ya lalu tekan oke tunggu beberapa saat nah hingga si splash nya ini sudah menjadi dua ya oke kita bisa lihat yang ini masih bitmap ini tidak bisa diubah ya tapi ini adalah faktor ini sudah bisa diubah seperti itu oke kalau sudah teman-teman kita masukkan dulu disini untuk modelnya ya ke dalam splash ini ya kira-kira seperti ini pastikan untuk model ini menjadi pas memenuhi sebrass atau splash tadi ya kalau sudah tinggal kita klik kanan lalu set clip seperti ini ini sudah masuk dan sekarang kita buat background untuk social media oke kita tinggal untuk bagian yang ini yang beras ya kita pasangkan disini teman-teman jangan lupa di duplikat dulu yang ini kita flip ya seperti ini kita duplikat oke kalau sudah yang ini kita grup dulu bagian yang background yang ini background ya ini masih transparan kita tambahkan disini untuk positnya untuk warna hitam kita ganti menjadi warna putih oke yang ini tinggal di duplikat dulu ya teman-teman caranya kontrol seperti biasa ya ini juga sama sepertinya tidak apa-apa kita kita pilih keduanya setelah itu kita set clip oke ini sudah ada ya positnya kita perbaiki dulu bagian yang ini kita tambahkan yang ini juga sama kita tambahkan menjadi 100% warnanya kita ubah menjadi warna abu-abu ya oke ini untuk layoutnya dan sekarang tinggal untuk disini ya untuk nomor telepon ya sebentar ini terlalu menjorok kita gisarkan dulu ya karena nanti akan dibuat untuk sosmed set clip kembali ya kira-kira seperti ini selanjutnya kita membuat background atau membuat sebuah garis ini akan kita buat dengan garis caranya teman-teman yang ini kita copy dulu ya setelah di copy kita masuk disini ada draw bezer setelah itu dipilih draw bezer disini ada tulisan from click board ya from click board lalu disini bisa dipilih untuk modenya ada create discipline pad ya kita coba oke kita klik dua kali tunggu sebentar iya menjadi bentuknya seperti ini ya kita bisa ubah menjadi warna merah dan untuk fillnya kita kosongkan saja ya maaf maksud saya untuk stroke nya atau outline nya kita kosongkan saja silahkan bisa dipilih sesuai dengan dari bentuknya dan disini pun kita bisa menentukan dari ketebalan atau panjang nya ya oke ini ternyata masih sudah dirilis dulu ya ini masih terlalu dekat kita masukkan kembali oke kita rapisi sedikit yang ini kita buang kita rapihkan saja disini menjadi dua ya oke nanti teman-teman bisa yang lain bisa dibuat panjang pendek ataupun seperti yang saya lakukan disini kita bisa membuat simetrik ya jadi simetrik itu antara lengkungan kiri dan kanan itu sama oke kira-kira seperti ini untuk ketebalannya nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja ya yang terakhir tinggal kita masukkan untuk kata-katanya disini saya sudah siapkan ya karena para dasarnya teman-teman sama untuk memasukkan kata-kata ini teman-teman bisa menggunakan text tool ya disini tinggal ditulis saja bla 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 seperti yang teman-teman butuhkan nanti untuk deskripsi di banner nya tinggal kita group oke kita group dulu lalu control home kita naikkan ke atas dan kita turunkan oke seperti ini dan terakhir disini untuk namanya ini terlalu sempit kita bisa tambahkan oke iya seperti ini kita ganti untuk tulisannya menjadi warna putih dan untuk iconnya menjadi warna merah nanti merahnya juga tinggal disesuaikan saja sisanya kita buang inilah banner menggunakan inscape banner warung makan dengan style brush oke untuk x-bannernya tinggal disesuaikan saja menggunakan ukurannya terima kasih sudah menyaksikan dan sudah berkunjung di channel belajar nasya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mau silahkan komentar nanti admin akan berikan linknya untuk di download salam channel belajar nasya